Menterokan terjadi saat ribun mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi yang lari jago ratusan barisan aparat keamanan Diawali dengan orasi menyampaikan 8 poin tuntutan menolak RUU dari PC undang-undang Mahasiswa yang tidak puas tetap nak masuk ke gedung wakil rakyat Namun barisan keamanan menutup rapat pintu masuk gedung sehingga terjadi aksi dolong mendorong Baku hantam dan antara mahasiswa dan polisi pun tidak terhindar Sejumlah mahasiswa berusaha melempaki polisi dan gedung DPRD dengan botol air mineral Yang membuat sejumlah kacau pada bagian depan gedung DPRD pecah Dengan situasi yang sulit dibendung karena aparat keamanan kalah jumlah Biar kebelisian terpaksa melepaskan gas air mata di tenang kerumunan pendemo Asap yang mengepul membuat konsentrasi para mahasiswa pecah dan berhamburan menyelamatkan diri Barisan mahasiswa memilih mundo untuk menghindari bentrokan dan jatuh nyokoban Pasca bentro dan tekanogas air mata sedikitnya ada 16 mahasiswa yang harus dilakukan ke rumah sakit Mahasiswa berusaha melepaskan belasan kantinya ke ambulan untuk segera mendapat pertolongan medis Pasca insiden tersebut, ketegangan bakansu merada dengan sikap saling menahan diri dari kedua belah pihak Soleh Hansyap, Jambi TV